Jika nanti ada masalah gimana Pak? Kenapa? Kita kan sudah punya protap tahapan-tahapannya, pada intinya kita melarang kegiatan masa yang berada di depan Mahkamah Konstitusi, sama dengan nanti putusan sidang Mahkamah Konstitusi, termasuk juga yang ada di KPU, kecuali nanti memang undangan-undangan yang akan berdiri di lokasi, baik itu di Mahkamah Konstitusi, maupun di KPU. Kalau memang ada data, kita mengimbau supaya mereka mengubarkan diri. Ada tahapan-tahapan dan prosesan resubi yang kita memiliki untuk mengantisipasi. Oke ya. Ini ada rangkaian kegiatan. Nanti setelah ada putusan dari Mahkamah Konstitusi, itu akan beralih ke KPU. Kita berkoordinasi, nanti bagaimana kita melakukan pengamanan di KPU yang kita lakukan hadapan. Ada berapa persoan apa di KPU sendiri? Kalau persoan yang kita siapkan itu santi sebanyak lebih kurang 8.000 di KPU. Pada saat nanti akan ada latapan dari KPU yang selanjutnya di Mahkamah Konstitusi. Jadi detik-detik ke mobil sepengamanan, ada di mana sepengaman yang dikauannya? Sebenarnya sama ya. Seperti sekarang, ini akan ada di Mahkamah Konstitusi. Masalah pesannya tapi di KPU, di Bawaslu, di DPR, dan tempat-tempat lain yang memiliki potensi perawanan. Kita berikan kegiatan pengamanan yang merupakan gabungan personil dari TNI dan KORI yang kita lakukan. Berarti ini setelah persiapan apakah nanti 3 hari misalnya ditolak semua tuntutannya, berarti kan penetapan di KPU. Berarti ini kepolisian bersama-sama dengan KPU untuk menjaga di sini ya Pak yang persiapan? Nanti KORI bersama-sama TNI mempersiapkan langkah-langkah pengamanannya. Kita menunggu dari KPU, napan tanggalnya. Tapi dari awal kita mempersiapkan rencana pengamanan tersebut ya. Kalau sejauh ini dari kepolisian sudah menerima ada berapa masa yang akan dikerahkan atau ada penyukur rasa yang pada... Jadi begini ya, sampai hari ini kita belum menerima permohonan untuk izin peramean. Tapi kami sudah menyampaikan, seperti di KPU, kita melarang kegiatan-kegiatan penyakit apirasi di sana. Karena ini kan sesuai dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 1998. Ini bisa mengganggu keamanan dan kekerjaan hukum. Kita juga harus menghormati hak-hak dari orang lain, menghormati norma dan penyukur.